Kuliner sup atau gulai daging sapi pastinya sudah familiar di lidah Anda. Nah, bagaimana jika mencoba sup atau gulai daging kuda? Kuliner khas Dolok Sanggul, Sumatera Utara, kini bisa dinikmati di Kota Medan. Wah, tampak lezat sekali ya, pemirsa. Eh, tapi tahukah Anda, daging yang digunakan ini bukan daging sapi lho, tapi daging kuda. Ya, dikenal rendah lemak dan berprotein tinggi, daging kuda lebih liat dibandingkan daging sapi. Tapi dengan pengolahan yang tepat, nikmatnya tak kalah menggoda. Olahan daging kuda sebetulnya jadi ciri khas kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Kini menu tersebut bisa dicicipi di sebuah tempat makan di Jalan William Iskandar, Kota Medan, Sumatera Utara. Memang untuk respon masyarakat bahwa Kota Medan belum gitu wah. Karena kita juga kan baru dua bulan bukanya. Jadi kita sih berharap memang kan dengan kita menyediakan daging kuda di UN Mi Coffee ini, itu juga jadi masyarakat Kota Medan nggak susah lagi nyarinya, harus ke Dolok Sanggul. Agar tekstur daging kuda lebih lembut, daging harus direbus beberapa jam. Lalu dimasak lagi dengan irisan wortel, kentang, sampai matang. Agar lebih nikmat, taburi dengan daun seledri dan bawang goreng. Hmm, sup daging kuda siap disantap. Ini itu sangat unik karena dia tuh diolah menjadi sop dan hot plant yang rasanya tuh memang-memang berbeda gitu pada daging kuda yang lainnya gitu. Dan paling penting adalah rasanya yang memang sangat-sangat unik, seger, gurih dan tentunya memuaskan. Tidak hanya sup, Anda juga bisa mencicipi hot plate daging kuda yang dimasak gulai pedas. Buat yang suka dengan sajian yang renyah, bisa juga loh digoreng tepung, disajikan dengan kentang goreng. Seporsi olahan daging kuda dibanderol seharga 50 ribu rupiah. Harga yang cukup terjangkau daripada harus berkendara jauh dari Kota Medan ke Dolok Sanggul. Mohd Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara.